Halo teman-teman, balik lagi di video BCM Black Clover Mobile Oke, jadi di video ini aku bakal membahas untuk ACC terbaru untuk F2P ya, yang bisa kita dapetin dari Towa ini Yaitu Precious dan juga Mysterious Disini gak bisa dilihat, oh lah, ngeliatnya harus dari sini Ya, pokoknya kalian kalau bisa selesain, ya kan Kalau kalian bisa selesain, kalian bisa dapet total 3 box ya 2 box untuk ACC Mysterious dan 1 box untuk Precious Nah, Precious ini punya nilai status lebih gede daripada yang Mysterious Disini kalian bisa lihat, ATK dan MAGIC ATK itu 13,2% untuk Precious Sedangkan untuk Mysterious, itu cuma dapet 10% base-nya ya Nah, jadi Precious itu jauh lebih gede nilainya Oke, jadi kira-kira pilihannya untuk kalian F2P itu apa? Kalau saranku adalah, kalian bakal pake 2 box diantara 3 box ini 1 Precious dan 1 Mysterious ya Oke, saranku adalah, kalian ambil kalung attacker untuk attack dan juga magic attack Nah, yang Precious itu terserah kalian Tapi, kalau saranku adalah, kalian pake mungkin Kalian pake kalung attacker yang Precious ya Kenapa? Karena, eh, sorry Kalung yang magic attack, bukan attack Kalung magic attack yang Precious Kenapa? Karena 86,5% Kalau gak salah hitung ya, aku udah lama Karena ini aslinya kan aku buat hari Minggu Tapi ini baru ku buat hari Selasa, jadi udah lama 86,5% ya Karakter di game ini tuh pake magic attack Jadi menurutku, eh, kalian lebih baik magic attack daripada attack Nah, buat temen-temen yang bingung dan kalian pengen tau ambil apa Dah, cukup sampe disini gitu ya Kalian cukup ambil Precious magic Apa, kalian Preciousnya ini magic attack ya Precious magic attack untuk attacker Terus yang Mysterious ini kalian bisa ambil yang attack Dah, kelar Kalian gak perlu bingung Nah, buat temen-temen yang pengen Dapet alasan lebih jauh lagi ya Lebih dalem lagi Kalian bisa nonton video ini sampe akhir Dan ini bakal aku kasih tau juga pilihanku gitu Oke, ya Jadi buat temen-temen yang masih nonton Untuk pilihanku sendiri Itu aku bakal ambil Precious yang attack ya Kenapa? Karena kalau aku liat dari meta dan juga karakter leak yang ada ya Next festival itu kemungkinan Fuego Fuego, dia tipenya itu magic attack Udah pasti dia magic attack harusnya Terus, yang kedua adalah dia itu tipe counter Yang ketiga dia tipenya burn Yang keempat itu dia tipenya EOI juga Kalau gak salah Tapi yang paling penting itu counter dan juga dia punya damage Bukan damage crash ya Damage attacknya itu bisa turun sendiri Jadi dia lumayan keras ya Jadi ya Itu untuk meta ke depan kemungkinan untuk festivalnya Yaitu si Fuego Lumiere kita belum tau untuk skill kitnya by the way Terus ya Terus Apalagi namanya Pertimbanganku adalah Bukan masalah meta ke depan Tapi Kalau Fuego itu dibuatnya tipe counter Terus damage takennya turun dan juga burn Dia gak akan punya nilai yang Apa ya Menurun Kalau kalian pun gak pake precious yang magic attack gitu loh Karena otomatis dia mainnya itu bukan main yang tipe Damagenya gede sekali jalan tuh Enggak gitu ya kan Karena dia ada burn dan juga lain-lainnya gitu loh Dia punya damage taken minus juga Jadi menurutku dia ini bukan tipe yang bakal Bisa nge Apa bukan bisa Tapi setelahnya kayak Bukan tipe karakter yang akan dimainkan dengan nge-one shot musuh terus-terusan itu Kayaknya kemungkinan gak Jadi Jadi Dia menurutku gak akan terlalu butuh yang namanya precious untuk magic attack gitu Ya Nah Aku memutusin untuk ambil precious yang attack gitu Kenapa? Karena Ya meta sekarang Ya Simpelnya meta sekarang Ya Meta sekarang Black divider Ya Black divider ini Dia punya penalty yang gede banget Di meta sekarang ya Di meta sekarang Terutama kalau kalian ketemu musuh-musuh dengan tim Mono Ijo Ya Dia punya penalty yang gede banget Penalty disini yang maksud adalah Ya penalty karena Gimana cara maininnya dia gitu loh Nah Yang paling utama adalah Ketika kita active desperation Ya Kita harus bisa nge-one shot musuh gitu loh Ya kan Kalau kita gak bisa nge-one shot musuh Ketika kita active desperation Ya kan Itu udah otomatis Nextnya Kalau kita gak bisa Ngatur speed kita Nextnya itu kemungkinan dia bakal mati Dan juga Kita cuma pakai dia sebagai attacker kita Atau DPS kita Jadi ketika dia mati yaudah kelar gamenya Gak ada yang bisa ngantiin dia sebagai attacker gitu loh Ya kan Bahkan Noel pun di meta sekarang agak susah gitu Kalau musuh pun masih punya BDA-nya gitu Jadi menurutku Dia punya nilai yang Lebih gede Buat dipakain precious ACC Karena Itu bakal ngebuat kalian Punya chance lebih gede Untuk nge-one shot Musuh dengan Proporsi attack dia Yang lebih gede lagi gitu loh Ngerti maksudku ya kan Karena Ya sekalinya dia masuk desperation Dia kan pasti sekarat nih Terus kalau dia gak bisa nge-one shot musuh Yaudah Dia bakal kena Penalty disitu Dan dia langsung ke counter gitu loh Karena dia mati Ya kan Dia gak bisa ngapa-ngapain Jadi Kenapa aku mutusin buat ambil precious attack tuh disitu Dia ini Harus main one shot Kalau gak one shot tuh gak bisa Karakter-karakter yang lain dah Coba Siapa You know Mungkin Spirit dive Spirit dive Dia tipenya magic attack Ada mana sih co You know Dia spirit dive Tapi dia gak punya nilai Punish ya Nilai punish untuk dirinya sendiri Karena Ketika dia pake special skill Dia bakal Dapet Apa sih namanya Dia bakal dapet Infulnerability untuk dirinya sendiri Karena dia punya Infulnerability untuk dirinya sendiri Dia bakal aman Meskipun musuh gak mati gitu loh Terus siapa lagi Siapa lagi Julius Ya Julius Julius juga Untuk Special skillnya Ketika musuh gak mati Ya kan Ketika musuh gak mati Yaudah Musuhnya bakal kena stun Masih aman Ya kan Masih aman Musuh bakal kena stun Jadi Dia masih punya chance untuk Apa sih namanya Chance untuk Membalikan keadaan Kalaupun dia mati Dia masih punya nyawa kedua Jadi Balik lagi ya kan Balik lagi Mereka ini Yang magic attack Magic attack tuh Gak punya Apa ya Kondisi Mereka Kena punish Karena kekurangan Status itu Gak gede-gede banget Kayak Black divider gitu loh Karena black divider Sekalinya dia gak ngekill Ketika masuk Desk present Yaudah Disitulah Ya dia Akan kehilangan Kegudaannya Kecuali dia bisa Mempertahankan nyawanya Di titik itu Beda sama yang Teknik tadi Mereo Bisa dibilang Dia Keras Dia pada dasarnya Keras juga Terus Noel juga Pada dasarnya Dia keras Dan dia Karena tipe Harmoni Ya kan Dia pun Punya Apa ya Nilai survive Lebih tinggi Karena damage Damager dia Pada turun Semua Jadi Dia juga Tipe defender Jadi keras Jadi nilai Punish Karakter-karakter Festival yang lain Dibanding BDA Ketika dia gak bisa Melakukan Pekerjaannya Dengan benar Itu Gak tinggi-tinggi Banget gitu loh Gak kayak BDA Sekalinya dia gak Bisa ngeaktifin Extra turnnya Karena gak bisa Ngekill Yaudah Kelar Kegunaan dia Kelar Bener-bener Kelar gitu loh Jadi Disini Pilihanku adalah Untuk sekarang Aku bakal Ambil Yang Attack Aja Buat temen-temen Yang pengen Main aman Dan pengen Sekali lagi Untuk Ngeliat Investasi Kedepan Kusaranin Kalian ambil Precious Yang Magic Attack Karena Sekali lagi 86,5% Match Di game ini Mainnya Magic Attack Jadi Kalian silahkan Ambil Yang Magic Attack Itu jauh Lebih aman Tapi Pertimbanganku Itu aja Jadi Karena Black Divider ini Sekalinya Dia gak bisa Melakukan Pekerjaannya Udah Kelar Gitu loh Jadi Let's go Attacker Tipe attack Aku ambil disini Terus untuk yang disini Misterius ini Aku bakal ambil Yang magic attack Tentunya Untuk attacker Jadi Kelar Jadi ya kelar Udah Intinya sih Gitu ya Jadi kalian Cuma ambil Dua Dan satunya Disimpen Kalau kalian Masih bingung Mau ambil Apa Tapi Kemungkinan Kalian Kalau mau Kalian bisa Ambil Untuk Cincin Untuk support Atau healer Tapi healer Healer mungkin Boleh Supaya Mimosa Untuk sekarang Jadi lebih keras Dan healnya Lebih kenceng Tapi Kayaknya Bakal jarang Yang pakai healer Juga ya kan Kecuali tim mono Ijo Dan ya Disini Aku bakal Coba Kita Kita coba pakai Naiknya berapa Dan aku bakal Coba cari Enchantnya Sekalian Disini Oke Jadi Aku bakal Build sebentar Untuk ACC Precious Ini ya Oke ACC Precious Aku Udah Aku Tempa Dan juga Aku ganti Substatusnya Dapetnya Kayak gini Tadi aku dapet Double S Itu critical Sama damage Res Tapi ya Buat apa Disini Yang kita butuhin ACC Dan juga Attack Jadi Ini aku dapet Kayak gini Oke Batu enchant Ternyata Dikit juga Well Anyway Kita Coba Nanti Aku bakal Liatin Finishingnya Kalau perlu Kalau disini Gak dapet Nilai yang Bagus Tuh Tujuh Bener Bener Oke Kayaknya Aku bakal Skip dulu Sampai Ku Enchant Aja lah Yang bener Bener Dapet Yang Bakal Kupertahanin Oke Ini dia Udah Ku Enchant Tapi Batuku Abis ACC Dapet Plus 23 Lumayan Terus Ini dapet 6,85 Mentoknya 7% Jadi Menurutku Yaudah Lebih dari Cukup Attack Disini Aku dapet 131 Mentoknya Itu 200 Kalau 210 Kalau Nggak Salah Jadi Ini Bisa Kunaikin Lagi Tapi Nggak Punya Batu Enchant Lagi Untuk Yang Flat Mending Ku Pakain Buat Yang Persenan Aja Daripada Ku Pakain Buat Flat Kan Untuk Selektor Jadi Ya Aku Berhenti Dulu Sampai Aku Dapet Batu Enchant Yang Lain Jadi Kita Dapet Berapa Status Yang Kita Punya Kita Dapet Attack Jadi 96k Naik Sekitar 11k Lebih Berarti Karena Tadi Waktu Aku Pakai Yang ACC Defense Ada Di 85k Jadi Naiknya 11k Lebih Terus Disini ACC Jadi 508 Udah Tembus 500 Nice Dan Create Rate Masih Sama Create Damage Masih Sama Oke Jadi Kayaknya Kayak Gitu Untuk Sesi Video Kali Ini Dan Juga Aku Lupa Kasih Tau Ke Kalian Kenapa ACC Precious Itu Buat Yang Attack Punya Nilai Lebih Ketika Kalian Mikirin Buat Meta PVP Kalian Kedepan Adalah Simple Selama Ada Ini Karakter Selama Ada Ini Karakter Status Attack Itu Di PVP Akan Punya Nilai Lebih Selalu Punya Nilai Lebih Karena Buff Ini Dia Ngebuff Attack Jadi Ini Karakter Yang Dua Kali Ketendang Dari Meta Dan Juga Balik Balik Terus Dia Punya Nilai Lebih Karena William Ngebuff Attack Sampai Kita Punya Buffer Untuk Magic Attack Di PVP Kemungkinan Itu Baru Kita Bisa Punya Nilai Lebih Juga Untuk Precious Yang Statusnya Magic Attack Tapi Dengan Doroti Dengan Doroti Nggak Tau Apakah Magic Attack Akan Punya Nilai Yang Tinggi Karena Dia Dia Sendiri Bisa Bisa Reduce Magic Attack 60% Jadi Magic Attack Lagi Jelek Jelek Sekarang Menurut Jadi Itu yang Perlu Kalian Pertimbangin Buat Kalian Ambil Precious Magic Attack Jadi Disini Aku Masih Ada Beberapa Random Mysterious Kalau Nggak Salah Kita Bukain Sekalian Untuk Nutup Video Kali Ini Ada Mysterious Harus Ada Mysterious Oke Let's go Harusnya Tadi Buka Ini Dulu Belum Ambil Selektor Tapi Nggak Perlu Berharap Disini Ini Harusnya Juga Ada Mysterious Kita Buka Ya Nggak Dapat Lagi Dan Kayaknya Udahan Ya Disini Untuk Precious Aku Sebenernya Juga Sudah Punya Sudah Dapat Gratis Ini Yang Magic Attack Tadi Aku Ambil Terus Nih Aku Dapat Magic Attack Yang Buat Healer Terus Aku Dapat Attack Yang Buat Support Gitu Jadi Precious Itu Sebenernya Aku Udah Mister Yang Mister Itu Sebenernya Aku Punya Tapi Dapatnya Itu Bukan Yang Dibutuhin Gitu Anjirlah Mungkin Kalau Buat Healer Oke Magic Attack Tapi Ini Attack Buat Support Gimana Cok Aku Sediri Aku Juga Dapat Lagi Ini Buat The Buffer Magic Attack Juga UR Meskipun UR Kalau Misterius Pasti Kepakai Ini Dapat Lagi Misterius Juga SSR Buat Defender Terus Kalau Nggak Salah Aku Ada Yang Dapat UR Cincin Misterius Cincin UR Buat Defender Magic Attack Aku Dapat Ini Hoki Lumayan Terus Ini Buat Defender HP Aku Dapat Terus Ring Ada Aku Pakain Ke Doroti Nah Ini The Buffer HP Juga Oke Jadi Lumayan Hoki Sebenarnya Cuma Kebetulan Nggak ada Di Attacker Jadi Ini Baru Pertama Kali Dapat Precious Dan Misterius Precious Maha Bakal Pertama Kali F2P Kalau Misterius Kalau Yang Hoki Bakal Lumayan Punya Beberapa Kayak Aku Oke Jadi Kurang lebih Kayak gitu Ya Untuk Video Kali Ini Soal ACC Misterius Dan Precious Kira-kira Pilihan Kalian Kayak Gimana Ya Karena Jalan Amannya Sih Jujur Aja Precious Magic Attack Karena Itu Tadi 86,5% Karakter Di game Ini Pakainya Magic Attack Tapi Kalau Kalian Nonton Sampai Habis Dan Kalian Dengerin Apa Dengerin One Eternity Later Dengerin Pertimbanganku Astaga Susah Banget Dengerin Pertimbanganku Kira-kira Kalian Tetap Pilih Magic Attack Atau Attack Gitu Oke Jadi Kurang lebih Kayak gitu Untuk Video Kali ini Sekali lagi Semoga Video ini Membantu Kalian Thank you For Watching I'll See you Guys In The Next One